Pukulnya sebelah air ke atas itu, tapi tinggal yang ini saya belum jual tahu. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Minah adalah warga desa Kia, kecamatan Weda Utara, kebupaten Halmara Tengah yang berasal dari suku Sawai, suku asli di daerah Weda Utara. Sebagai ibu rumah tangga, rutinitas harian Minah pada pagi ini menyiapkan makanan dan membersihkan rumah. Ikan yang dicuci itu merupakan hasil tangkapan suaminya, Usni Usman. Pagi ini, keduanya hendak meladang. Parang dan saloi adalah alat utama saat berkebun. Terima kasih telah menonton. Minah memiliki enam anak. Dan untuk alasan itu juga, ia dan suaminya menggarap lahan kebut untuk kebutuhan subsistan. Sebagian hasilnya dijual seperti kelapa yang diolah menjadi kopra, pala, dan tanaman bulanan seperti buah nanas. Lahan kebun ini adalah pemberian sang ayah seluas 1 hektare dan telah bersertifikat. Di dalamnya masih terdapat tumbuhan hutan seperti pohon gufasa atau vitex cofasus gufasa dan tanaman berupa buah-buahan, pohon kelapa, pohon pala, pisang yang ditanam oleh keduanya dengan sistem tanam tumpang sari atau polikalca. Metode tanam dengan cara ini merupakan kebiasaan masyarakat di hal maharatengah, termasuk desa sagea dan desa kia, yang mayoritas penduduknya adalah petani dengan komoditas utama pala dan kopra. Dan hasilnya dijual ke penadah di kampung, ibu kota kabupaten, atau dibawa ke pulau seberang. Masa ini adalah sebuah nasi untuk mencari kembali ke dalam kembali, sebuah bulan. Tiga bulan lebih terakhir. Ini kita kumpulkan batu untuk membuat kopra, tetapi dikari semua kebawa dan dikari. Saya akan mengambil. Saya akan mengambil. Saya akan mengambil. Aktivitas produksi lainnya membuatnya belum mengolah koprak. Selain pertani, Husni juga melaut dan kerja sebagai kuli bangunan. Tidak hanya tanaman pertanian, terdapat pula tumbuhan biofakma yang dipetik Minah sebagai obat tradisional. Daun mayana yang dipetik biasanya dimanfaatkan Minah untuk membantu pengobatan perempuan pasca bersalin di desa yang datang padanya. Lokasi ini disebut Minah sebagai kebun warisan. Namun, sayangnya, beragam varietas alami dan tanaman pertanian itu kini terancam oleh ekspansi industri pertambangan. Kebun ini milik warga desa lainnya yang berbatasan langsung dengan lokasi kebun dari Minah. Tanda silang itu adalah penanda lahan kebun tersebut telah dilepas atau telah dijual oleh pemiliknya. yang berbatasan itu di Kalapai. Ya, itu kami dipalang di laut, di Kalapakalau. Kalau kebun ini, kami memanggat. Kalau yang di gunung itu, itu pas-pas dia pesipatan itu. Mereka berkata, apakah saya boleh jual kebunnya? Mereka berkata kepada saya, jika Minah tidak jual, kami boleh jual. Semua lahan kebun milik kerabat minah yang berbatasan dengan kebunnya telah dijual kepada PT First Pacific Mining salah satu izin usaha pertambangan yang melakukan penambangan nikel di Kecamatan Weda Utara dan telah mengeruk sebagian punggung hutan di atas kawasan ekosistem Kars dan tengah melakukan pembebasan lahan pada wilayah pesisir administrasi desa Sagea dan desa Kia ke sana pokoknya sebelah katas itu tinggal yang ini saya belum jual tapi yang itu yang masuk ke mati itu meresu baik apa itu itu tinggal lombar saja dua hal kemadung datang lombar saja yang nenas-nenas saya inginkan hari ini izin usaha pertambangan PT First Pacific Mining telah lima kali direvisi terhitung sejak 2010 melalui keputusan bupati dengan luas konsesi 3.112 hektare dan sejak 2018 mengantongi iup operasi produksi dalam rangka penanaman modal asing dengan masa berlaku hingga 2032 dengan konsesi seluas 2.080 hektare luasan yang cukup besar bagi wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil sebagian lokasi konsesi yang diizinkan itu masuk dalam kawasan hutan alam yang terbagi atas hutan produksi, hutan lindung, dan areal penggunaan lain atau perkebunan warga setempat alifungsi kawasan untuk konsesi pertambangan di wilayah ini tentu akan merusak ekosistem kars Boki Maruru yang terhubung dengan Sungai Sageyen dua situs penting orang sageya padahal pemerintah telah mencabut izin operasi salah satu iup PT Conghai yang meninggalkan tapak tambang hingga mendekati sempadan Danau Yonelo atau Telaga Legailo Lantas, untuk apa skala ruang yang dialifungsikan itu? Dalam rencananya, luasan konsesi itu akan digunakan untuk penambangan dan pembangunan kawasan industri untuk pengolahan biji nikel sebesar 160 ribu tol Pembangunan PLTU dengan kapasitas 750 megawatt serta dermaga dengan kapasitas 50 ribu ton dengan peruntukan lahan untuk lokasi pabrik seribu hektare yang secara keseluruhan disebutnya sebagai infrastruktur utama Jika rencana ini berhasil dibangun, pentunya akan menghilangkan sarana produksi masyarakat adat petani dan nelayan di desa sageya dan desa kia serta mengubah kondisi khas ekosistem setempat yang kaya sumber daya air seperti Telaga Legailo yang padat vegetasi mangrove Begitu miris di tengah ancaman nyata perubahan iklim Terima kasih telah menonton! 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 Hamparan vegetasi hutan alam diatasnya berfungsi sebagai penahan air. Katatan Critical Ecosystem Partnership Fund menyebutkan ekosistem hutan alam di Sagea merupakan satu dari tiga wilayah yang ditetapkan sebagai bagian dari koridor kisah. Terdapat sejumlah spesies endemik, peragam jenis burung paru bengkok di wilayah ini. Di antaranya, Kakatua Putih, Nuri, Serindit, dan Perkici yang sangat bergantung pada konservasi di wilayah tersebut. Endokars, wilayah yang ada di dalam gua, Geoside Gua Bokimaruru. Terdapat tiga gua yang telah teridentifikasi, Gua Bokimaruru, Gua Legailol, dan Gua Meoblol. Gua Bokimaruru merupakan kandidat gua terpanjang di Indonesia, dari hasil jelajah sejauh 8 km belum juga berujung. Selain eksotik, Geoside Bokimaruru juga menyimpan deposit air bawah tanah dalam jumlah banyak. Tim ekspedisi dengan tagar Halteng Geotourism menyebutkan, dari pola singkapan Kars terhubung dengan Halmahera Timur, Terlihat aliran air permukaan satu jalur bawah tanah dengan segmen Bokimaruru. Di Sagea terdapat ratusan mata air, sungai kecil, dan dua sungai besar. Sungai yang mengalir dari kawasan Kars ke pemukiman adalah Sungai Sagea. Sungai ini sangat vital, dimanfaatkan sebagai sumber air baku masyarakat. Sialnya, Mahakarya Agung ini tengah terancam rusak oleh industri ekstraktif. PT. First Pacific Mining tidak sendiri. Terdapat sembilan konsesi di Weda Utara. Dua iup eksplorasi batu gamping. Enam iup operasi produksi nikel. Dan satu kontrak karya, Weda Bainikel, dengan konsesi mencakup Halmahera Timur. Halmahera Tengah dibebankan 19 iup dan 5 wilayah izin usaha pertambangan. Bahkan pulau-pulau kecil terluar, tak lepas dari proses eksploitasi nikel. Semuanya terintegrasi dengan pusat kawasan industri, Indonesia Weda Bain, Industrial Park, proyek strategis nasional. Ekspansi industri ekstraktif skala korporat mengandung daya rusak yang begitu masif pada ekosistem hutan alam, pesisir laut dan pulau-pulau kecil yang belum signifikan mengalami alih fungsi. Apakah ini yang melatari mengapa pemerintah daerah Halmahera Tengah melalui PJ Bupati mencabut landasan regulasi yang telah menetapkan geosite Boki Marurum dan sekitarnya sebagai kawasan prioritas pengembangan geopark? Ataukah memang ada usulan perubahan rencana tata ruang yang lebih adaptif dengan tren investasi keruk saat ini? Ataukah untuk menyelesaikan problem tumpang tindih peruntukan kawasan? Analisis dampak yang disajikan melalui berbagai dokumen perusahaan dapat dirujuk, namun ini hanya sisi angka dari hitungan teknokrat. Risiko-risiko sedimentasi untuk semua tahapan tidak secara jelas teridentifikasi dalam hal dampak-dampak dari deforestasi dan penggunaan lahan lainnya, dan dalam hal kedekatan pada daerah-daerah yang sensitif secara ekologis dan terlindungi. Sudah lazim yang terjadi pada usaha pertambangan adalah limpasan material tambang yang tersedimentasi pada sungai-sungai sebagai akibat dari pembukaan hutan di wilayah hulu dan area resapan air. Dampak lanjutan dari hal itu, banjir melanda pemukiman desa dan menyusut serta keruhnya sumber air bersih adalah dampak yang tak bisa dihindari. Kabar buruknya, hal ini telah melanda wilayah ekosistem di kecamatan Weda Tengah dan Weda Utara. Keruhnya aliran sungai Sagea hingga ke kawasan ekosistem Kars, Gua Boki Maruru, pada 12 Agustus 2023 silam adalah peristiwa yang dapat menjelaskan semuanya, dan ini bukan kali pertama. Selain permasalahan ekologis, industri ekstraktif juga tengah menggiring warga setempat pada praktek komodifikasi tanah dan lahan pertanian. Bahkan mereka yang tidak melepas hak kelolanya terus didesak. Suatu situasi yang tengah membelit Mina dan Kusni. Kalau saya beritahu, saya beritahu, saya beritahu, saya beritahu, saya beritahu, saya beritahu apa? Ulis. Setelah ulis lain, saya cuma memang tidakkah saya mengubah. Sudah saya kurus. Saya ukur, kalau saya harus beritahu, saya buat apa, ke mana 12 home, ke mana-mana, dia tanya-tanya kau, ke mana-mana seharga. Kalau saya ukur, saya sampai ini merasa harus jadi menjadi pembu kawasan. leads belum ikut orang-meng Hana ke-mana sekarang tetap menipu. Memang PT Filz Pasifik Mining ini sudah, ini mungkin tahap ketiga yang melakukan pembasan lahan ya. Waktu itu sekitar tahun 2012-2013 untuk tahap pertama, kemudian tahap kedua ini pada tahun 2022 akhir. Jadi memang masyarakat tanah, lahan dan kebun masyarakat itu dibeli murah oleh perusahaan PT Filz Pasifik Mining ini. Jadi masyarakat itu dihadapkan dengan harga yang ditapkan oleh perusahaan, misalnya 12.500. Bahkan pada tahun 2012-2013 itu seharga 9.000 rupiah. Dan ini masyarakat tidak bisa menolak, jadi masyarakat juga pasrah terhadap harga yang ditapkan oleh pemerintah. Harusnya ya harus ada di alim dan negosiasi. Nah kemudian kebanyakan masyarakat di desa Sagea ini dan desa Kia yang berada di kampung ini itu tidak tahu tentang peruntukan tanah mereka dibeli. Jadi memang perusahaan itu tidak melakukan proses-proses istilahnya memberikan sosialisasi dan menginformasikan kepada masyarakat apa rincana pembangunan mereka di kampung ini. Jadi mereka cuma beli-beli, bahkan di luar konsesi mereka beli. Mereka menghitung tanaman saja, jumlah tanaman, cuma tanya, Gubung, tanaman berapa? Pala tanaman berapa? Cuma tanya begitu. Mereka menghitung tanaman berapa? Mereka menghitung tanaman berapa? Mereka tidak mau itu sejarah ini. Cuma karena kakak tidak mau. Karena ingin mau bikin itu. Jadi kita lihat anak-anak di masa depan. Pertanyaannya, masa depan seperti apa yang hendak diwariskan kepada generasi mendatang jika sektor produksi kampung untuk kebutuhan subsisten saja tidak ditunjang, justru dilumpuhkan demi investasi kotor yang temporer namun meninggalkan kerusakan yang tak terpulihkan. Jawaban dari pertanyaan itu mungkin dapat dijelaskan oleh sebagian warga di tiga desa yang disebut ring satu dari megaproyek Industri Nasional Indonesia Wedabai Industrial Park. Ini kali saya menangis karena tindakan perusahaan ini. Saya mencuba akhirnya itu orang punya harga tinggi di Sitarada, orang punya hak-hak di Sitarada. Jadi kalau khusus pribadi saya, itu ada di Bandara. dan buktinya ada di sini di HP, ada buku yang ini, buku yang pintu orang buat satu surat di perusahaan tapi perusahaan tidak menggerakkan sampai hari ini, jadi kalau saya punya tangan itu dua tar di ada di bandara di dalam tidak ada kolam ikan, nah itu karena kita mau dimediasi di kantor-kantor polis, sama dengan perusahaan jadi sampai hari ini, proses penyelesaannya sama sekali terhadap karena memang kepala desa juga dia di pihak perusahaan saya datang pada tanggal 28 Oktober 2022, saya datang di eksternal, saya ketemu dengan orang nomor satu jawabannya bahwa lokasi yang itu sudah diselesaikan oleh pemerintah daya dan pemerintah desa Julius Bernama, ketua kampung, dulu adalah petani, lahan kebunnya seluas 2 hektare, digusur paksa kala itu warga Lililes ramai menjual lahannya, sebagian terdesak situasi, Julius salah satunya ia memiliki ingatan sejarah kampung, kebudayaan, dan adat sawai yang kuat di seluruh pembangunan tersebut 칸ar khusus, sebagai perusahaan beberapa kampung, dan di atas kemudian dibandingkan, di atas tempahnya, di atas tempahnya berkakutur, yang dulu bersih air, karena apa, kemudian, ada Ake Doma. Ake Doma ini juga saya seringgan, karena harus saya pegawas kosan, saya tidak akan berjalan ke bawah, saya tidak akan berjalan ke bawah, karena saya tidak akan berjalan ke bawah, jadi, saya tidak akan berjalan ke bawah, tapi sekarang, sampai di sini. Jadi, kita bisa berbuat apa, apalagi, akhirnya sudah ada, kemudian, kalau musim kemarau sendiri satu minggu, sumur-sumur semua keru. Nah, sekarang ini kan, perusahaan tidak bisa, saya tidak mau lihat ke bawah, masalah seperti apa, sumur saya punya sumur ini, kalau waktu ujung tiga rata tanah, ada berapa sumur? Dua. Tapi sekarang, jangan coba-coba, panas, tiga amparit. Itu kering, tidak ada. Kenapa? Dua orang cari tahu, bikin apa sambil dari bumi, kalau dulu tidak ada. Rata kap, diorang bilang, bisa follow dari tangan ke bawah. Tapi sekarang, waduh, kering. Sebabnya apa? Kalau saya dulu masih sekolah SD, itu guru jawab menjelaskan. Kalau di gunung-gunung, atau di mana-mana, tanpa di hutan, kalau mereka sering kaya sabarang, akhirnya terhadap. Di mana-mana. kering. Kak seja, kering. Kering-kan harus. Selamat menikmati 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 Sehingga Selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton!